Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan tips buat kalian semua Cara mengatasi kegagalan login pada Wifi Indium jenis ZTE F660 ya Sebelumnya kalian itu menggunakan user-user itu tidak bisa Atau admin user atau sebagainya Oke, yang pertama kali buka playstore kalian ya guys Yang pertama kali buka playstore kalian Dan disini saya membutuhkan untuk aplikasinya ya Kalian cukup install aplikasinya di playstore Yaitu namanya Optimasi Wifi ya Disini saya tujuan untuk Untuk memasang aplikasi ini Tujuannya adalah untuk menganalisis jenis wifi kalian ya Dan mengetahui seluruh info dari Wifi ZTE F660 tersebut F660 tersebut ya Oke, setelah kalian install dan buka aplikasinya Oke, disini saya membuka aplikasinya ya Oke, setelah itu kalian buka maka akan ditampilkan seperti ini ya guys Kalian masuk pada pengaturan router ya Untuk pengaturan router Wifi tersebut Untuk mengetahui info daripada Wifi ZTE tersebut ya Disini ada alamat gateway ya Disini ada alamat gateway ya Kalian tinggal salin saja alamat gatewaynya tersebut ya 192.168.1.1 Atau kalian juga tidak perlu menginstall aplikasi tersebut Atau kalian langsung saja membuka browser kalian ya Atau Google Chrome kalian Tinggal kalian masukkan situs alamat gateway daripada Wifi yang kalian tuju ya Ini berbeda dari Wifi yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya Kali ini Wifi jenis ZTE F660 ya Oke, lanjut Kalian disini harus tahu username dan passwordnya Biasanya kalian itu menggunakan user-user Atau admin user Atau user admin atau admin admin Itu biasanya itu tidak bisa Tidak bisa masuk ya guys Itu ada beberapa kendala tersebut Boleh jadi Bisa jadi diganti oleh pihak ketiga Atau pemilik Wifi Atau bahkan orang yang iseng-iseng Agar kita tidak bisa memobol Oke, ada langkahnya ya kali ini Langkahnya cuma satu ya Kalian tidak perlu masuk lagi pada user ya Kalian masuk pada username Untuk username-nya admin Dan passwordnya itu dari telkom ya Telkom DSO123 ya Ingat ya guys Hati-hati Untuk huruf pertama untuk passwordnya itu T-nya T besar ya Huruf kapital ya Telkom DSO123 ya T-nya yang pertama kali itu huruf besar menggunakan Untuk T-nya saja ya Oke Setelah kalian memasukkan alamat ini Admin dan telkom DSO Ini jarang sekali ada yang tahu ya Atau tidak banyak yang mengetahui untuk password seperti ini ya Bisa dijamin 100% kalian bisa masuk ya Coba kalian mempraktekannya sendiri ya Disini saya sudah mempraktekannya Dengan menggunakan alamat tersebut Untuk username dan password tersebut Saya bisa masuk Oke itu saja Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax